Halo KoFriends, kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pesawat sederhana, terutama tentang katrol. Pada soal ini diketahui bahwa katrol yang digunakan adalah jenis takal. Masa beban adalah sebesar 6 kg, percepatan gravitasi atau yang kita lambangkan dengan G adalah sebesar 10 m2. Sekon kuadrat, walaupun nilai G ini tidak dituliskan pada soal, akan tetapi ini adalah pengetahuan umum pada fisika. Yang ditanyakan adalah, yang pertama, keuntungan mekanis dari katrol atau yang kita lambangkan dengan KM. Yang kedua adalah, besarnya kuasa atau F yang terbaca. Yang ketiga adalah, besarnya kuasa ideal. Dan yang keempat adalah, berapakah besar kuasa atau gaya yang diperlukan untuk mengatasi gesekan. Baiklah, kita akan menjawab soal yang A terlebih dahulu. Kita akan mencari keuntungan mekanis dari takal ini. Jadi, untuk mencari keuntungan mekanis dari takal, kita harus menghitung jumlah tali. Keuntungan mekanis pada takal sama dengan jumlah tali. Pada gambar ini, kita melihat ada dua buah jumlah tali. Ini adalah tali yang pertama, ini tali yang kedua. Ada pun tali yang ke bawah ini, pada takal tidak dihitung. Akan tetapi, pada tipe soal yang lain, apabila pada takal, tali terakhirnya arahnya ke atas, maka tali terakhir itu kita hitung. Jadi, ada tiga tali. Akan tetapi, pada gambar ini, tali terakhirnya arahnya ke bawah. Jadi, tali itu tidak kita hitung. Jadi, yang terhitung cuma ada dua tali. Di sini, kita mengetahui bahwa keuntungan mekanis takal sama dengan jumlah tali. Oleh karena jumlah tali ada dua buah, maka keuntungan mekanis dari takal ini adalah sebesar dua kali. Pada pertanyaan yang B, ditanyakan berapakah besar kuasa yang terbaca pada neraca. Nah, ini kita diminta untuk membaca gambar. Pada gambar ini, dapat dilihat bahwa garis hitam ini sampai di angka 40, tidak sampai di angka 50. Maka, besarnya kuasa yang terbaca pada neraca adalah sebesar 40 Newton. Yang C, ditanyakan berapakah besarnya kuasa ideal. Untuk mencari kuasa ideal, kita akan menggunakan rumus Km sama dengan W per F. Dari soal yang A, tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai Km adalah sebesar dua kali. W atau berat benda, rumusnya adalah masa dikali percepatan gravitasi. Maka, rumusnya menjadi Km sama dengan M dikali G dibagi F. M adalah masa benda dan G adalah percepatan gravitasi. Dari soal yang A, tadi kita mengetahui bahwa besarnya keuntungan mekanis adalah dua kali, masa benda adalah enam kilogram, dan percepatan gravitasi adalah sepuluh meter persekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai F. Maka, nilai F adalah sebesar 30 Newton. Nilai F ini adalah nilai F minimum atau F ideal. Maksudnya adalah, besarnya kuasa apabila gaya-gaya yang lain pada katrol ini kita abaikan. Nah, pada pertanyaan yang D, ditanyakan berapakah besarnya gaya untuk mengatasi gesekan. Gaya yang sebenarnya atau gaya yang terbaca pada neraca adalah sebesar 40 Newton, dan gaya ideal dari soal yang C tadi sebesar 30 Newton. Nah, kenapa F terbaca lebih besar daripada F ideal? Karena pada F ideal kita mengabaikan semua gaya pada katrol ini, terutama gaya gesek. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek itu tidak bisa diabaikan. Apabila kita memperhitungkan gaya gesek, maka gaya seharusnya untuk menarik takal ini akan lebih besar daripada gaya ideal, yaitu 30 Newton. Gaya seharusnya yang terbaca pada neraca adalah sebesar 40 Newton. Selisih dari gaya terbaca dengan gaya ideal inilah yang merupakan besarnya gaya untuk mengatasi gaya gesekan. Jadi, besarnya gaya untuk mengatasi gaya gesekan adalah Kuasa terbaca atau gaya terbaca dikurangi kuasa ideal. Kuasa terbaca adalah 40 Newton, dan kuasa ideal adalah 30 Newton. Maka, besarnya kuasa atau besarnya gaya untuk mengatasi gesekan adalah sebesar 10 Newton. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!